Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemeriksaan News Tara Jumpa lagi bersama saya Agus Muslim Di Obras tentunya Dan kali ini tamu saya Pasti masyarakat Kaltara Sudah mengenal beliau Karena kipranya juga sudah membuktikan Karya-karya beliau Selama menjadi anggota DPR RI Dan Beliau berkipra Beliau berkipra di dunia politik Dan cukup eksis selama kurang lebih 4 tahun Siapakah beliau? Kita sapa saja Dr. Ari Yusnita Selamat sore Bu Ari Apa kabar? Baik Pak Agus Alhamdulillah baik Sehat walofiat Bu Ari Selama 4 tahun Anda sebagai anggota DPR RI Dan pilkaltim Kaltara Tentu Banyak dinamika yang terjadi ya Selama sebagai anggota DPR RI Di Senayan sana Bisa gak diceritakan sedikit Tentang romantika selama 4 tahun Menjadi anggota DPR RI Siap Yang pasti selama 4 tahun Mengemban jabatan sebagai anggota DPR RI Pak Agus Banyak sekali lika-likunya Baik di dalam persidangan-persidangan Di gedung DPR RI Di Komis 7 DPR RI Maupun di dalam Memperjuangkan Membawa program Sampai ke daerah pemilihan saya Di Kalimantan Utara Dan Kalimantan Timur Dan Kalimantan Timur pada waktu Di 2014 sampai Periode 2019 Dan pada waktu saya Menjadi anggota DPR RI Melalui pergantian Antar waktu Menggantikan Almarhum Bapak Ahmad Amin Tentunya dari situ Kita juga Sudah disumpah Sebagai anggota DPR RI Harus memperjuangkan Hak-hak masyarakat Baik di daerah pemilihan kita Ataupun di Indonesia Nah Kalau bercerita tentang Anggota DPR RI ini Saya dulu pada waktu Menjabat sebagai anggota DPR RI Langsung berada di Komisi 7 Nah Komisi 7 memiliki masalah energi Masalah lingkungan hidup Dan masalah Di Kementerian ISDM ya Dan setelah itu Itu adalah mitra-mitra kerja saya Kemudian Selama 4 tahun di DPR RI Kita berjuang bagaimana Supaya anggaran APBN itu Ya bisa dibawa ke Kalimantan Utara Dan juga Selama di DPR RI Banyak sekali pengalaman-pengalaman Yang luar biasa ya Dimana kita bisa berbicara dengan Apa Dengan Pak Menteri langsung Menyampaikan aspirasi Dari masyarakat Kaltara Kemudian juga Selama saya di DPR RI Saya juga pada waktu Periode 2014-2019 Merupakan anggota DPR RI Termuda Dari seluruh Indonesia Dan juga merupakan Anggota DPR RI Perwakilan Kalimantan Utara Satu-satunya Yang duduk di Senayan Pada prinsipnya seperti itu Belum pernah pindah komisi Bu Ari? Selama ini belum ada Pak Agus Jadi selama ini dari Kayaknya enak ya di komisi 7 ya Dilantik sampai akhir masa jabatan Di komisi 7 Alhamdulillah karena di komisi 7 Pak Agus sesuai dengan Kalimantan Utara Butuh listrik Kemudian butuh air bersih Kemudian juga Butuh motor sampah Untuk dibawa ke Apa ke Dapil saya Intinya seperti itu Ya Bu Ari Sebagai satu-satunya perwakilan saat itu Yang dari Kal Tara khususnya Dan pertama perempuan yang duduk di Senayan juga Gimana perasaan sebagai orang pertama Baik itu Dalam pemilihan langsung Termasuk juga perempuan pertama yang duduk di Senayan Sebagai anggota DPR RI Mewakili Kal Tara Bagaimana rasanya waktu itu? Senang? Gembira? Atau gimana? Atau biasa-biasa saja nih? Jadi pada waktu itu Saya juga merupakan orang yang pertama Otomatis saya harus punya tanggung jawab yang besar Untuk masyarakat Kal Tara Yang sudah memilih saya pada waktu 2014-2019 Dan saya harus memikirkan dong Bagaimana Kal Tara ini ke depan Bagaimana Kal Tara ini bisa lebih maju Dan saya cukup senang Dalam arti cukup senang Karena masyarakat sudah memberikan Tanggung jawab dan amanah kepada saya Untuk berbuat Berbuat yang lebih baik Untuk kedepannya Supaya bisa Masyarakat Kal Tara bisa mendapatkan Program-program yang Apa ya? Yang mereka butuhkan Intinya seperti itu Ya Bu Ari Berbicara tentang Kal Tara Tentu ada 4 kabupaten dan Tarakan sendiri Sebagai Daerah Ibu Ari Sudah kemana saja nih? Kalau Kenunukan sudah kemana saja? Kalau Kemalinosuah kemana saja? Kalau Kebulungan sudah kemana saja? Dan Apa pendapat Ibu Ari Tentang daerah-daerah yang sudah dikunjungi? Apakah memprihatinkan? Perlu sentuhan? Perlu perhatian? Atau bagaimana pandangan Ibu Ari Terhadap daerah-daerah yang sudah dikunjungi? Ya Alhamdulillah Selama Saya menjadi Anggota DPR RI 4 tahun nih Pak Agus 4 tahun DPR RI Keliling Kal Tara itu Ternyata Kal Tara cukup luas Dan butuh Apa ya? Butuh Perjuangan kita untuk di pusat Supaya Bisa Anggaran-anggaran itu bisa turun ke Kal Tara Nah Kalau berbicara Saya sudah kemana saja selama 4 tahun di DPR RI Tentunya Saya sudah Selama saya di Bulungan Saya sudah ke Tanah Kuning Kemudian ke Long Tungo Kemudian kita ke Gunung Sari Kemudian ke Antutan Wonomulio pernah juga? Wonomulio pernah Dan saya juga pernah meresmikan sumur bor Di daerah Wonomulio Jadi Pada prinsipnya Kalau untuk di Bulungan Saya sudah 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 keliling Walaupun memang 4 tahun itu tidak cukup lah ya Untuk Sebagai anggota DPR RI Keliling Kal Tara itu tidak cukup ternyata Ternyata Selama menjadi anggota DPR RI Itu ke Sungai Bo Apokayan Kemudian ke Pulau Sapi Mentarang Keliling lah Kalau untuk di Dan beberapa desa lainnya Malinau Iya Dan beberapa desa lainnya Long Aidiu Itu juga Kalau di Malinau Kalau untuk berbicara nunukar Saya sudah sampai Lumbis Lumbis Ogong Tulin Onsoy Kemudian Sebatik pernah juga ya Sebatik Sudah keliling sih Hampir keliling Tapi ternyata Selama 4 tahun itu Masih kurang cukup Untuk Melih masyarakat Bu Ari Selama ini bagaimana Bu Ari Memperjuangkan Aspirasi masyarakat Yang tentu saja Dikunjungi Atau mereka yang menyampaikan Kepada Bu Ari Apakah itu Melalui proposal Atau melalui Aspirasi Bypon Cukup berat gak Kira-kira Memperjuangkan Aspirasi selama Ibu Ari Menjabat Memperjuangkan Di Senayan Saya rasa Pak Agus Asal kita punya Niat yang tulus Dan kita punya Prinsip kerja keras Untuk masyarakat Kaltara Insya Allah Itu bisa terrealisasi Yang penting kita punya Kemauan Yang penting kita bisa Komunikasi dengan Mitra kerja kita Bagaimana kita Menelpon mitra kerja kita Untuk supaya bisa Mendapatkan program Sampai ke daerah Pemilihan kita Nah Kalau untuk masyarakat Sendiri Biasanya Kalau menyampaikan Aspirasi itu Pak Agus Biasanya Mereka Pada waktu kita Reses Mereka menyampaikan Dokter Ari Saya butuh dong Motor sampah Di RT ini Gitu kan Kemudian Dokter Ari Disini ada air bersih Jadi mereka menyampaikan Butuh Bantuan sumur bor Kena Mungkin mereka banyak Membaca juga Di media sosial Ataupun di koran Bahwa dokter Ari Sudah memperjuangkan Sumur bor Jadi pada prinsipnya Masyarakat itu Yang saya rindukan Dari masyarakat itu Adalah cara mereka Berkomunikasi Dengan saya Baik dari Pada waktu reses Atau pada waktu telpon Atau pada waktu kita datang langsung Itu luar biasa Masyarakat Kaltara Dengan beranikar agram Apa Kebudayaan Dan suku juga Itu luar biasa Menurut saya Oke Pemirsa jangan kemana-mana Tentunya Anda masih bersama kami Di Obras Dan kita akan bincang-bincang lagi Bersama dokter Ari Terima kasih telah menonton